Tips apa aja sih yang diperlukan untuk membuat ebivore supaya hasilnya crunchy, bentuknya lurus, dan nggak menyerap minyak. Nah yang pertama dari pemilihan udangnya, untuk udangnya bisa pakai udang jerbung, udang galah, ataupun udang pancet. Terus memilih udang yang segar bisa dilihat dari penampakannya, jadi kulitnya tuh masih menempel, masih kenceng. Terus kepalanya juga masih nempel, susah dilepas gitu. Warnanya masih abu-abu seger, nggak kemerahan atau kekuningan atau keorenan. Terus dari aromanya tuh aroma udang, bukan aroma amis udang yang hampir ke bau busuk. Untuk cara menghilangkan bau amis udang bisa dipakaiin pakai bawang putih ataupun air jerung nipis untuk memarinasi udangnya. Dan untuk memotong cara biar udangnya lurus itu dengan cara dikerat-kerat di bagian perutnya. 3-5 keratan, bergantung besar kecilnya udang, supaya pas digoreng itu hasilnya nggak mengkerut dan nggak melengkung. Nah supaya udang ebifurainya itu nggak menyerap minyak, pastikan minyaknya dalam keadaan panas. Terus jangan terlalu banyak memasukkan udang, supaya suhu minyaknya tuh nggak turun. Dan kalau suhunya turun tuh bikin udangnya tuh menyerap banyak minyak. Kalau goreng juga jangan terlalu lama, supaya udangnya tuh nggak alat dan nggak kering. Jadi tetap juicy tekstur udangnya, tapi crunchy bagian luarnya. Oke Kak Fira, ada pertanyaannya nih Kak Fira? Nggak nih, ada yang uji nih kayak dari Kak Ainal Hayati. Katanya cantik banget hasilnya Mbak Kori. Keren aku, aku udah hampir pindah puster gitu ya. Ternyata ebifurainya emang cantik banget ya Kak ya. Jangan lupa dipraktekan di rumah, ikutin resepnya sama tipsnya, dijamin hasilnya tuh sama persis. Bahkan bisa lebih bagus lagi ya Kak ya, sama bikinan aku di depan ini. Oke, kalau gitu aku akhiri dulu live kali ini membuat ebifurainya. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa dipraktekan di rumah. Terima kasih buat Staselopos yang udah mengirimkan pertanyaan dan juga absen-absen. Jangan lupa tonton live kita berikutnya. Bye-bye. 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 selamat menikmati selamat menikmati